Bahwa aku menguasai semuanya, enggak, tapi aku sharing dari apa yang aku gunakan, apa yang aku pakai. Halo mas, langsung aja mas, suara bisa kedengeran ya, biasanya bisa, mas langsung aja, biasanya kan kita tahu nih untuk TikTok tuh biasanya kan untuk ya anak-anak muda, milenial gitu ya kan mas, tapi ternyata bisa juga ya kita pakai untuk strategi branding ya mas, disilakan kepada mas Aden dulu untuk memberi pengarahan atau apa, nanti baru kita buka pertanyaan masing-masing dari peserta. Pengarahan, pengarahan kayak upacara aja, yaudah aku sharing sebagai praktisi ya, ini sharingnya gimana kalau di Google Meet ya? Iya lah mas, yang serius dikit mas. Share screen mas, bintang di tiga. Langsung aja kembali open pertanyaan nih. Yang titik tiga itu. Gimana mas? Present now ini ya? No, yang titik tiga sebelah tombol merah itu kalau nggak salah. Oke terus. Dia langsung present now juga. Cuma yang ada di sini. Abis itu mana? Langsung present now. Klik yang screen yang mau di sharenya mas. Oh gitu. Iya. Ini sudah kelihatan? Belum. 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 Present now. Your entire screen. Nah iya. Terus, bagaimana cara aku memilih aku soalnya udah lama nggak pakai ini nih. Bagikan. Oke, sudah? Nah, sudah. Sudah mas. Oke. Ini terlihat? Ya. Terlihat mas? Terlihat. Tapi aku nggak ngeliat ini ya. Nggak ngeliat teman-teman ya. Pokoknya ini salah ininya ya. Your entire screen harusnya. Bentar, bentar. Set. Present now. A window. A tab. Kalau ini? Ini. Bisa? Sudah kelihatan nggak? Bisa mas. Lanjut mas. Lanjut. Sudah. Sudah. Oke. Kita berbicara dulu. Ini kayaknya ada yang anu ya. Ada yang mic-nya aktif ya. Oke. Kita berbicara tentang strategi menempatkan brand dan produk pada TikTok ya. Jadi, aku mau share tentang pengalamanku. Nah, cuman banyak teman-teman itu kadang masuk aja ke media TikTok, tapi kadang nggak punya landasan cara berpikir atau why-nya. Nah, aku cuman pengen sharing ininya apa, bagaimana sih cara aku masuk ke situ, landasannya apa. Kita tahu ya bahwa, sorry kayaknya ada suara mikrofon yang masih bunyi ya, kayaknya keras banget di sini. Nah, ini baru hilang nih. Baru-baru ini kan si Instagram itu sudah mengatakan ya, bahwa mereka itu sudah merubah algoritmanya. Jadi, mereka sekarang lebih fokus kepada hiburan. Karena memang dari data-data mereka menemukan bahwa orang mencari di sosial media itu justru yang besar adalah mencari hiburan. Nah, terus itu sama juga dengan yang dilakukan oleh TikTok. Dan aku yakin bahwa perubahan algoritma Instagram ini juga bukan hanya ngomongin tahu-tahu berubah, tapi mereka melihat bahwa TikTok sudah bisa menyaingi Instagram. Dan kalau tidak berhati-hati, maka Instagram bisa terlewati, bisa tersusul. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, Instagram itu sekarang fokusnya pada empat hal. Yaitu pembuatan konten, video, belanja, dan pengiriman pesan. Nah, ini menariknya. Kalau barusan hari ini, aku coba ngecek lagi di TikTok itu, ternyata dia sudah menyediakan link untuk ini, untuk belanja. Jadi, pada saat kita mau posting, di situ ada link untuk menunjukkan produk. Misalnya kayak aku, di situ ada drama tentang, misalnya di toko ya, tentang Mala. Nah, di situ Mala memakai baju batik. Nah, di situ sudah bisa diklik link-nya, dan link-nya itu diarahkan menuju ke produk yang dipakai oleh Mala. Nah, ini kan berarti semakin memudahkan lagi untuk kita memonetasi, memonetize si TikTok ini. Dan asiknya lagi memang TikTok ini memang sudah mendeklir bahwa dia itu bukan social media, tapi CDP atau Content Distribution Platform. Nah, kalau teman-teman itu biasanya mereka melihat satu behavior, behavior dari perilaku dari satu customer, itu mereka kan biasanya melihat dari perkiraan, oh kira-kira orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, sudah 10 tahun yang lalu neuromarketing, neuromarketing ini sudah mulai digalakan, di mana orang bisa mengetahui bahwa isi paling nggak tanda-tanda atau salah satu tanda-tanda di otak manusia, bahwa dia itu tertarik atau nggak itu sudah sampai sedemikian detilnya. Yang sekarang digunakan itu ada dua alat, satunya FMRI ini, dia itu ini ya, fungsinya untuk mengetahui daerah otak mana yang aktif saat melihat video. Misalnya, nanti ada contohnya. Jadi kalau orang itu tertarik atau senang, dia itu bisa muncul di FMRI ini. Kemudian beda lagi dengan SST ini. SST ini, ini salah satu cara untuk mendeteksi gelombang otak. Bedanya dengan FMRI, FMRI itu lebih detil di titik mana, di otak bagian mana, yang menunjukkan bahwa, oh, karena otak-otak kan ada ini ya, ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, SST, dia itu lebih spontan. Dia bisa menunjukkan bahwa, oh, orang ini suka atau nggak. Tapi kalau FMRI, dia lebih lamban untuk menentukan. Tapi dia lebih detil. Nah, ini salah satu penggunaan FMRI yang bisa membuat orang juga kaget-kaget. Mungkin teman-teman juga tahu ya tentang peringatan merokok, membunuhmu ini. Ini ada di rokok, ya. Ternyata setelah ditanya, kelihatannya ini kan ngeri-ngeri ya. Ada yang gigi kenal kanker, ada leher berlubang, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari penelitian seorang yang bernama Dr. Carver ini, ternyata ucapan antara di mulut dengan hasil scan otak itu berbeda. Jadi kalau orang ditanyakan pada saat penelitian itu, kamu takut nggak melihat ini? Apakah ini berpengaruh? Ya, itu berpengaruh dengan saya, gitu. Tapi setelah dicek lagi, ternyata ada bagian otak ya yang dengan FRMI itu ditunjukkan bahwa label peringatan ini tidak bisa memberangus hasrat merokok untuk para perokok tadi. Justru kebalikannya, label yang peringatan ini merangsang daerah otak yang disebut sebagai nucleus accumbens atau titik ketagihan. Nah, ini kalau kita hanya mewawancang sebuah bisnis itu mungkin akan percaya kepada omongannya orang itu kan. Tapi ternyata faktanya adalah apa yang diucapkan orang dengan apa yang ada di dalam kepalanya, ada yang di dalam otaknya itu ternyata berbeda. Jadi ini kenapa pada saat kita wawancara dengan seseorang atau konsumen itu bisa jadi, bisa jadi kita salah melakukan keputusan bisnis. Maka lebih hati-hati lagi, karena inilah fakta bahwa antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam otak manusia itu bisa berbeda. Nah, ini dengan menggunakan SST, kalau kita tahu ya American Idol itu, American Idol itu di mana-mana ada di sini ada Indonesian Idol. Nah, di American Idol itu ada tiga brand yang menjadi promotor, apa sih kalau mereka itu mensponsori lah, mensponsori. Salah satunya adalah Coca-Cola, kemudian Ford, kemudian Singular Wireless. Ini tuh mirip kayak XL gitu, atau Telkomsel gitu. Nah, dari yang setelah dicek lagi, dari acara televisi ini, kemudian ada 400 orang yang dites, kemudian ada caranya adalah diputarkan American Idol 20 menit, kemudian 20 logo. Ini Coca-Cola, Ford Singular sama ditambah 17 merek lain. Itu ditayangkan sebelum dan sesudah acara Idol yang 20 menit ini. Nah, hasilnya ternyata adalah Coca-Cola itu adalah yang paling diingat. Yang kedua adalah Singular Wireless. Sementara Ford ini malah tidak diingat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa bisa ada tiga brand yang melakukan sponsor terhadap satu acara, dan tiga-tiganya ini membenamkan dana yang sangat besar, tapi ternyata hasil di Ford ini malah kayak membuang uang yang percuma. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata Coca-Cola, dia melakukan cara yang lebih teliti, lebih jelit dibanding dengan yang lain. Pertama, dia meletakkan gelas-gelas ini di sini untuk diminum oleh para juri. Sehingga para juri ini sudah diminta untuk bilang bahwa, oh betapa saya suka dengan produk Coca-Cola ini. Setiap kali dia lagi mau ngomong. Nah, kemudian di satu sisi lain, Coca-Cola juga membranding semacam studio atau ruangan tertentu yang di mana di situ artis sering muncul. Nah, ini adalah warna-warna dari Coca-Cola. Nah, sementara ini tidak dilakukan oleh Singular Wireless dan juga Ford. Tapi Singular Wireless, dia melakukan sesuatu yang lain. Nah, Singular Wireless itu di situ melakukan branding-branding yang lain, ada spot kursus sampai dia juga melakukan ini ya, food. American Idol kan kayak Indonesian Idol, dia food-nya itu melalui SMS. Nah, SMS-nya dilayani oleh Singular Wireless. Nah, maka dia ada di dalam acara tersebut. Sementara berbeda dengan Ford. Ford ini, dia itu hanya beriklan di antara acara-acaranya. Sehingga pada saat acara American Idol, otomatis yang justru mau produknya muncul itu adalah Coca-Cola dan Singular Wireless. Ford itu hanya di sesi iklannya saja. Sementara sesi iklan itulah biasanya orang berganti televisi, berganti ke stasiun TV yang lain. Nah, ini menjadi satu pengalaman bahwa begitu konsumen atau audiens itu mendeteksi suatu iklan, maka kemungkinan besar dia itu akan melewati iklan itu atau berpindah ke stasiun TV yang lain. Nah, kalau kita ngomongin di sosial media, maka kemungkinan besar iklan itu di-skip, itu sangat besar sekali. Nah, ini berbeda kalau kita memasukkan itu dalam sebuah acara atau dalam video, dalam film, atau dalam suatu musik, ya. Nah, maka otomatis ketika orang suka terhadap drama itu, orang suka film itu, orang suka terhadap mungkin video klip musik tertentu, otomatis orang itu tidak bisa men-skip. Karena iklannya tergabung ke dalam acara tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, bagaimana kalau zaman dulu ya layar lebar, kalau sekarang itu tentunya banyak-banyak drama-drama pendek yang ada di sosial media di mana kita itu bisa sisipin dengan iklan. Kalau teman-teman yang sangat senior, mungkin di sini bisa melihat film 80, mungkin dulu film 80. Nah, film 80 ini, satu minggu setelah penayangan film ini, penjualan permen Reese and Pieces, ini permennya, itu melonjak tiga kali lipat. Dan dalam dua bulan setelah penayangan film ini, lebih dari 800 bioskop di seluruh negeri mulai menyediakan Reese and Pieces di dalam stand kerjasama mereka untuk pertama kalinya. Jadi, kalau kita ngecek di sini, apa yang dilakukan oleh Reese and Pieces, ya? Kita ngecek, ada jalan. Mas, mohon maaf, screen-nya nggak ini deh. Slide-nya nggak berganti, Mas. Kenapa slide-nya nggak berganti? Ya, di tempat saya kayaknya masih strategi menempatkan brand produk dalam konten TikTok. Lah, padahal udah berapa slide nih? Sama, di sini juga. Slide-nya nggak berulang. Sama, di sini juga, Mas. Cuman slide pertama tadi aja. Jadi, gimana dong? Gak apa-apa lanjut aja, Mas. Kenapa nggak? Pakai zoom aja ya. Kita sesitanya jawab aja, Mas. Mas, kita langsung sesitanya jawab aja gimana, Mas. Nanti kita buatkan waktu khusus nih kayaknya. Bagus nih saya TikTok ini, Mas. Iya, tapi kalau tanpa menyadari apa-apa, nanti pakai Y kayak gini, ya nanti nggak paham ya. Maksudnya pesan intinya malah nggak sampai loh. Iya, setuju, Mas Aden. Lanjut, Mas Aden dijelasin. Ngapain belajar how? Ngapain belajar how kalau kalian nggak punya Y? Justru yang penting why. Karena pada saat teman-teman tahu why, teman-teman tuh nggak perlu, ada bisa mengatur sendiri gitu loh. Kalau cuman how gitu kan. How itu ya, kalau kita mau ke Jakarta, itu kan bisa pakai pesawat. Tapi tidak menutup kemungkinan, bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda, bisa pakai motor, bisa pakai kapal gitu. Nah, semua itu akan disesuaikan dengan teman-teman. Nah, jangan mau belajar itu kalau hanya cuman how gitu. Percuma. Karena tidak semua usaha, tidak semua bisnis itu sama. Siap, Mas. Kita lanjutin aja gimana, Mas? Sambil dipahami dengan penjelasan Mas Aden. Nggak mungkin bisa. Oh, nggak mungkin ya. Karena aku taunya pada saat kemarin itu pakainya Zoom meeting. tapi ini pakai Google Meet. Kita pindah Zoom aja gimana. Aku punya nih Zoom-nya kalau emang butuh. Nggak bisa aku kalau cuman ini ya, sharing di sini. Karena aku juga menyampaikan data-data, fakta-fakta gitu. kalau cuman cerita doang kayak gini ya, nggak perlu pakai Google Meet, kita pakai telekonferensi aja pakai telepon. Pakai WA Group aja, Mas. coba pertimbangkan lagi. Apa mau diganti ke Zoom sekarang, Mas Aden? Menurut aku Zoom aja lah, pakai Zoom meeting aja. Atau aku create link-nya sekarang gimana? Silahkan siapa yang siapin juga kalau nanti keputus ada yang nyambung lagi karena dia kan cuman berapa 45 menit ya? Aku punya yang unlimited ini, Mas Aden. Itu dia. Sebentar ya, tak siapin dulu. Mas Aden, sambil disiapin seminggu. Yang Mas Aden sampaikan barusan yang iklan di dalam drama itu, kayaknya di Indonesia itu lagi mulai-mulai tren, Mas. Soalnya, mohon maaf di beberapa sinetron SCTP dan Indosiar, jadi ada scene yang menayangkan, ada baliho besar gitu, di tengah jalan, jadi ada videotron. Padahal itu di tengah-tengah drama yang sedang main, Mas. Di tengah sinetron yang sedang main. Kalau drama Korea, kopiko ya, Mas? Udah mulai di tengah apa? Tengah masuk dracor. Kopiko, iklan kopiko. Kalau saya nontonnya CTP sama Indosiar, Mas. Jadi, tanya begitu. Di Indosiar pun ada juga, kayak misalnya dia bikin mie gitu kan? Ya, memang sekarang itu salah satu taktik untuk bisa melewati petak kritis Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita langsung, orang mendeteksi bahwa itu iklan, kemungkinan untuk menolaknya itu besar sekali. Jadi, kalau misalnya kita memaksakan seperti itu, ya audiensnya yang melihat itu kecil, sedikit. Kan sayang. Padahal bikin-bikin kayak gitu ya, iklan itu kan budgetnya juga, ya paling nggak keluar kan? Usaha, effort, waktu gitu kan? Itu keluar. Nah, kalau misalnya itu tetap dipaksakan cara-cara seperti itu, ya gimana ya? Kecuali kita sudah sangat menjadi brand-brand yang terkenal. Nah, yang memang ditunggu-tunggu. Itu mungkin oke lah. Tapi kan nggak semua brand itu sudah seperti itu. Mas Aden, satu lagi. TikTok ini kan identik dengan apa? Identik dengan anak-anak yang ABG, mas. Oke. Kenapa Mas Aden memilih TikTok untuk brand ini? Kenapa nggak Instagram atau yang lain? Siapa bilang? Semuanya kalau bisa kita lakukan. Dengan video TikTok itu kita bisa masukkan video TikTok kita ke Instagram, kita masukkan ke YouTube, kita masukkan ke... Bahkan video snack pun sekarang juga ada gitu loh. Itu kan channel distribusi juga. Jadi kalau semakin banyak channel distribusi yang kita bisa gunakan, ya semakin bagus. Karena dari yang ini ya, hasil video kemarin itu, ternyata banyak juga orang mendapat video Batik Malai itu dari aplikasi snack video. Jadi aku sendiri malah nggak punya aplikasi snack video. Tapi memasukkan itu. Memasukkan itu dipotong Batik Malainya. Tapi kan tetap ada aku juga di situ kan. Itu artinya kita harus pakai ini semua ya, Mas, ya? Nggak harus. Tergantung dari bisnis kita. Tergantung. Misalnya memang cocok kah gitu kan? Memang perlukah gitu kan? Nah, bagusnya si ini kan dia bukan ini ya, bukan... TikTok sendiri mengaku dirinya itu bukan sosial media. ya, mas. 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 Nah, si TikTok sendiri adalah CDP atau content distribution platform gitu. Maka, kalau kepengen di situ eksis, ya kualitas dari kontennya juga harus bagus. Ada mau yang diskusikan lagi? Sayang loh kalau misalnya... Kalau ini nggak di ini ya, maksudnya why-nya. Yang penting itu basic dari kenapa kita menggunakan video itu yang penting. Ini penjelasan lagi, mas. Yes. Jadi kita pakai Zoom, nggak? Jadi, mas. Ini saya mau kirim linknya dari laptop ke WA-WA-nya belum bisa login. Gimana ya caranya ya? Mau ngirim ke link Zoom ini. Siap. Sebentar ya, mas. Mas, ya, mas. Kita hain. Mas Adin. Yes. Instagram kan sekarang ngeluarkan reels itu. Ya. Itu gimana pendapatkan Mas Adin? Itu tertarget atau tidak ya promonya ya? Kalau kita bikin di situ. Klaimnya Instagram Reels itu sendiri sih, dia itu juga sama seperti algoritma TikTok. Cuman, berapa kali aku pakai itu memang masih belum seperti TikTok ya. Di TikTok itu, kalau memang video kita bagus, konsisten aja. Asal kita posting rajin di awal-awal ya. Kemungkinan kita FYP, gede kok. Jadi, kita nggak mesti harus punya follower banyak. Yang TikTok tuh harus ini juga nggak, mas? Harus kita pakai hashtag-hashtag itu juga, mas? Ya, hashtag itu kan sebenarnya membantu pencarian ini aja. Tapi kalau dari yang aku pelajari, itu hashtag itu tidak ngaruh sih. Hanya mempermudah pencarian aja. Nah, bedanya kalau Instagram itu, itu kan yang dihitung dia itu engagement. Jadi, pada saat satu video engagement-nya tinggi, ya. Dasarnya engagement dulu, baru dia mudah di-explore. Nah, gimana kalau misalnya follower kita sedikit, ya nggak akan muncul. Nggak akan muncul kita. Susah kita muncul. Kecuali memang kontennya bagus banget, sehingga orang langsung men-share. Nah, itu kan engagement itu. Nah, kalau kita ngomongin... Belum, belum, tidak? Belum, mas. Oke, oke. Lelan-elan, nah. Lelan-elan. Nah, nggak bisa ya, mas. Saya hapus saja. Nah, apa yang dilakukan di sini, Sebenarnya kan, kalau cara yang Coca-Cola tadi, yang di American Idol, dia membuat istilahnya, istilah di dalam neuromarketing, itu adalah wallpaper iklan. Iklan wallpaper. Iklan wallpaper itu mau nggak mau sebuah drama, tapi di-wallpapering oleh iklan. Nah, sehingga orang tidak bisa menolak lagi, orang tidak bisa men-skip itu. Nah, di iklan ini, risk and pieces ini, si produk ini melangkah lebih jauh lagi. Di mana si produk ini digunakan untuk memancing si alien ini untuk keluar dari persembunyianya. Sehingga ada peran dari si produk ini. Jadi, bukan hanya sekedar background ya, bukan hanya sekedar wallpaper. Tapi, dia ikut berperan dalam alur cerita. Nah, ini yang justru berpengaruh lebih besar daripada hanya sekedar wallpaper. Kalau wallpaper, ya, dia akan berpengaruh ke bawah sadar. Terus, kalau kita ngomongin singular wireless itu, dia adalah salah satu yang ikut mendukung, ikut berperan dalam si peserta American Idol ini menjadi pemenang. Jadi, ada peran dari brand itu terhadap kemenangan si Idol. Nah, bagaimana dengan film layar lebar yang lain? Yang pertama ini adalah Toy Story. Ini Toy Story mendongkrak penjualan mainan. Hingga 4.500 persen. Sedangkan penjualan Mr. Potato Head itu ada semacam kayak boneka yang mirip kentang pakai kacamata, itu naik 800 persen. Sementara Top Gun, dia itu di 1986, dia memakai kacamata Ray-Ban, dan naiknya itu 40 persen. Setelah dipakai oleh Tom Cruise. dipakai, artinya si aktor utamanya dalam video itu, dalam film itu memakai, bukan hanya sebagai latar belakang. Kemudian di sini James Bond. Setelah tampil di film Golden Eye, ternyata sebulan setelahnya ada pesanan 9.000 mobil. Kemudian Chevrolet. Setelah di film Transformer 2007, ada terjual lebih dari 60.000 unit lebih gede lagi daripada BMW. Dan Mini Cooper, dalam film The Italian Job. Nah, kalau kita melihat dari sini, betapa iklan-iklan yang disisipkan dalam sebuah kemasan yang menarik, apalagi sampai tidak terlihat bahwa itu iklan dan orang happy, itu ternyata berpengaruh besar. Tugas kita adalah begitu orang sudah aware, sisipin link, di mana caranya untuk mendapatkan produk itu lebih mudah. Nah, ini kan tantangannya. Kenapa kok kita ngomongin harus TikTok gitu ya? Ya, karena TikTok biaya marketingnya lebih murah. Karena kita berpeluang untuk mendapatkan views yang besar sekali dibanding dengan Instagram. Karena Instagram kan yang lihat hanya follower kita. Kecuali kita masuk explore. Ya, karena video kita bagus. Tapi kalau di TikTok enggak. Dan TikTok itu sudah mendeklare bahwa dirinya bukan sosial media, tapi CDP, Content Distributor atau Distribution Platform. Jadi, lo punya konten, biar gue yang share. Yang penting konten lo bagus. Makanya, cara dia adalah pada saat kita posting, mereka akan ngetes ke sedikit dulu dari audiens yang ada di TikTok. Kalau responnya bagus, maka dilempar lagi ke yang lebih besar lagi. Responnya gimana? Bagus, mereka terusin lagi, lempar lagi ke audiens yang lebih besar lagi. Jadi, itu cara TikTok. Walaupun orang itu bukan follower kita. Terus, cari follower sama subscriber. Ya, mudah. Lebih mudah kalau konten kita bagus. Cari komen, like, share, mudah. Semua orang punya peluang yang sama untuk viral. Tidak seperti Instagram. Ini video aku, perbandingan ya. Yang pertama ini, ini paling aku hanya ngerjain ini sekitar satu bulan lah ya. Sampai viral seperti ini itu cuma satu bulan. Jadi, satu lagi kan ada juga orang yang nanya, kalau misalnya ada yang ngomong gini, di TikTok tujuan kita ini di TikTok apa? Apa bersosial media agar viral? Bukan viral gitu. Dia bilang yang penting arahnya adalah ke penjualan. Ya, aku setuju. Tapi kalau kita ngomongin di Instagram, oke kayak gitu. Tapi di TikTok, ya harus viral. Karena kalau kita nggak viral, berarti konten kita nggak bagus. Berarti kita nggak bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Padahal kelebihan dari TikTok itu adalah dia itu CDP. Dan dia pada saat viral, itu kita nggak membayar apapun. Sementara kalau Instagram, ya susah kita di situ. Kalau kita ngomongin kita masuk ke TikTok, ya gimana caranya viral. Tapi kontennya berisi pesan-pesan dari produk kita. Kalau yang kita perhatikan di sini ya, ini ada dua video. Yang satunya itu kecil, hanya di-share oleh tujuh, yang satunya di-share oleh tujuh ribu orang. Kemudian yang di sini dilihat seribu tiga ratus, yang satunya hampir satu juta. Kemudian likes-nya, ini berbeda jauh. Tapi kalau kita lihat di sini, apa yang bisa kita lihat dari data ini? Satu, orang menonton video utuh di video pertama saya, itu ada 36 persen lebih. Sementara orang yang melihat video yang kedua saya, sampai utuh, itu hanya 8 persen, 9 persen. Sementara rata-rata, kalau yang sini, yang video pertama, rata-rata orang, dari waktu totalnya 30 detik, 31 detik lah ya, itu rata-rata orang melihat video saya, videoku itu 26 detik. Berarti kan hampir 70 persen lebih dari video itu dilihat. Sementara yang ini, panjang video totalnya 52, tapi orang rata-rata melihat itu 21. Artinya kurang dari setengah. Kurang dari setengah orang left. Kurang dari setengah video, orang sudah pergi. Sudah tidak meneruskan video. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan ya. Nah, kemudian views-nya, like-nya, terus komen-nya, kemudian lagi share-nya. Ini juga berpengaruh, karena ini semua juga ada poin-poinnya nih. Harus dipertimbangkan lagi. Sementara di sini jauh. Tapi, ini bisa menjadi pelajaran kok, buat kita bawa, oh video berarti kayak gini nih. Nah, ini kan nggak bisa dilihat sama teman-teman. Kalau cuma melihat ininya, bisa lah ya, yang misalnya like, share, sama komen-nya kelihatan. Tapi, yang di sini, data yang di bawah ini, itu nggak bisa dilihat sama teman-teman kalau lewat TikTok. Nah, bagaimana sih kalau kita mau ngembangin ini, apa, akun TikTok, sebenarnya, taktik yang yang bagus, itu sebenarnya kayak gini. Ya, brand kita, ada tiga. Satu brand dari utama, main account atau akun utama, kemudian ada shadow account, akun shadow, sama akun shadow dua. Nah, brand ini, yang akun utama kita, bagusnya ya, kita memang hard selling, produk, 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 tapi, kita dibantu oleh shadow, shadow account satu, shadow account dua, ini yang akan membantu. Sehingga, yang di sini, yang shadow ini, akun dua ini, dia itu tidak terlalu hard selling, seperti yang Batik Malai sekarang ya, itu dia tidak terlalu hard selling, tapi, kita punya satu landing page lagi, yang namanya, akun utama ini, untuk membantu. Sehingga, kenapa, kalau kita sudah ngomongin di akun utama, yang terlalu hard selling, view-nya pasti kecil. Dan itu diakali dengan akun, akun, dua akun, yang bisa membantu. Makanya, mungkin ini, salah satu yang perlu dipertimbangkan, buat teman-teman ya, di TDA ini, untuk berkolaborasi. Bagaimana caranya, punya shadow account, shadow account ini. Nah, sementara sih, dari aku itu ya, mungkin kita bisa diskusi, tapi, why-nya, karena aku pengen menyampaikan, why-nya gitu loh. Why-nya kayak apa, jadi bukan hanya sekedar how, bukan hanya sekedar, bagaimana sih bikin TikTok. Enggak, kalau kalian enggak tahu, secara basicnya, komunikasi visual itu seperti apa, ya nanti, kalian hanya melakukan, seperti yang dilakukan oleh orang, yang belum tentu itu, sesuai dengan kita. Gitu. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Aden. Mungkin kita lanjut, langsung ke pertanyaan aja kali ya, Mas. Silahkan. Mungkin untuk di sini, di saya, itu Mbak Rani yang pertama. Silahkan Mbak Rani, apa yang mau ditanyakan sama Mas Aden nih, dari penjelasan Mas Aden tadi. Mas Aden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, Mas, kalian lihat dari video yang Mas tampilkan tadi, itu kan, yang Mas Aden bikin kan, itu kan logo, apa, batiknya nggak terlalu kelihatan ya, Mas, ya? Ya. Tapi, itu juga bisa ya, maksudnya, apa namanya, menginformasikan brand kita gitu ya, Mas? Ya, pertama, kalau kita ngomongin kan, awareness dulu. Itu kan video awal. Tapi, makin lama-makin lama, maka, logo sampai ke, nama batik malai, itu makin dinampakkan. Oh, gitu. Jadi, perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan, awareness. Jadi, kalau nanti ada ilmunya Dewa Eka Prayoga, itu kan ada cold market, warm market, sama hot market. Jadi, kita kan masih awal-awal tuh, jangan keras dululah, gitu. Sampai orang nyaman dulu, sampai kenal sama kita, nanti satu saat, orang melihat kita itu, oh, yang ini nih, gitu. Itu sih. Kalau bikin konten seperti itu, sebaiknya, aktornya itu-itu lagi, atau gimana, Mas? atau boleh ganti-ganti, gitu, sebaiknya. Ya, ini kembali ke ini sih ya, apa namanya, teman-teman ya. Sampai sekarang sih, prinsipnya adalah, pesannya, tersampaikan, kemudian, ininya, apa, nyaman, videonya itu nyaman, untuk dilihat sama orang, ya. Terus, cek lagi juga ya, kalau kita punya tim banyak, ya gunakan aja, tim kita aja, gitu. Terus, habis itu, kalau nanti, satu saat, tim kita, ya di, di, random lah, mana yang paling bagus, gitu. biar kita tahu muncul orang-orang yang memang dari tim kita yang bagus itu siapa. Jadi, buat saya sih, masalah pakai orang itu aja atau enggak, ya, pilihan lah. Kalau saya kan sebenarnya, karena kebetulan saya bisa, dan pada saat kita sudah nyiapin skrip, kita bikin video itu, satu hari bisa langsung, beberapa video langsung, gitu. Habis itu disimpan. Kalau sudah terbiasa, disimpan. Wah, bisa sekaligus kayak gitu ya, masnya, beberapa. Oke, karena skripnya sudah dibikinin, siapin dulu, sudah dibayangkan ini akan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi, begitu kita action, langsung, gitu, langsung dalam satu hari itu kita langsung punya. Paling sore kok, kita bisa mulai dari jam sekitar jam 12-an, sampai, ya, ya anggap lah itu memang waktu kerja kita. Jadi, tidak sampai harus mengganggu waktu. Oke, Mbak Rani, cukupnya Mbak Rani, Oke, oke. Makasih, Mas Aden. Sama-sama. Oke. Selanjutnya, terima kasih Mbak Rani. Selanjutnya, boleh nih Mbak Yanti, untuk mempersingkat waktu Mbak Yanti. Thank you. Mbak Yanti, Mbak Yanti dari Marayu Kitchen. Yes, aku kemarin sudah nyampein pertanyaan, tapi tak ulta. Halo? Silahkan Mbak. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, aku mau nanya Mas Aden. Udah ya? Ya. Oke, kalau itu, seperti beberapa waktu dulu, aku mau nanya-tanyaan ke personal secara ke Mas Aden gitu ya. Cuman, menentukan kalau marketku ini kan niche ya, jadi nggak semuanya itu bisa, kalau misalkan Mas Aden larinya jenrenya ke komedi. Nah, kalau mungkin yang lebih gampang viral itu pasti komedi gitu, atau yang apalah gitu ya. Karena orang, pasti kan merasa nggak teriklankan gitu. Sementara kalau niche market ini, terutama untuk masyarakat, apa, kelas atas yang menengah ke atas, itu dia akan sifatnya pilih-pilih tuh Mas Aden. Yes. Seperti apa ya, kalau misalkan membuat kontennya itu? Nah, itu sih. Thank you. Ya, itu kan cuman kendaraan ya. Ada yang bisa action, atau istilahnya di kami itu still like an artist. Jadi, still like an artist itu, dia tuh gini, apa namanya, bisa jadi memang kita mengikuti yang lagi trend. Lagi trend apa, maka buru-buru bikin. Masalahnya, itu kan harus cepat. Trend itu harus di ini, apa harus diikuti begitu track. Ini lagi trend, langsung kita ikutan. Sementara kita pengusaha. Pengusaha banyak lagi yang harus kita kerjakan misalnya kan. Terus habis itu, apakah tim kita sudah cukup responsif? Karena pertama, tim kita itu tantangan terbesar, juga salah satu dalam produksi itu kan tim kita ya. Tim kita paham nggak sih gitu? Bisa jadi orang bisa bikin video bagus, tapi secara konsep, secara narasi, secara skripnya itu kurang bagus. Dan actingnya sebenarnya, acting sih nggak begitu ini ya, selama skrip dan si pengarahnya bagus, kalau kita ngomongin Bajai Bajuri, terus Oke Jack gitu yang ada di RCTI, kalau nggak salah, itu kan actingnya standar-standar banget nih. Tapi tetap menarik untuk mengikutinya. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya, kemasannya yang bagus apa? kembali ke ini, kembali bisa mengikuti trend atau bikin informasi. Karena kalau yang saya tahu kan, dia itu pertama, hiburan atau informasi. Kalau kita ngomongin taktiknya Mbak Yanti sendiri kan, videonya Mbak Yanti TikToknya udah banyak banget ya. Followernya berapa sekarang? Sekarang di TikTok, aduh dikit banget follower kami, tapi tiap hari kami bikin TikTok emang. Iya, sekarang follower berapa? Berapa ya? Nggak lebih dari 10 kali, nggak lebih 15 gitu. Kan sayang kan, kalau misalnya, karena itu hard selling banget gitu loh. Sudah banyak kita bikin, dan berapa coba, kalau kita hitung uang yang kita investasikan di situ, untuk membikin itu. Waktunya si tim kita untuk membuat posting, kemudian, waktu dan kinerjanya dia, tenaga pikiran gitu kan. Tapi sayang kalau misalnya memang yang dilakukan hanya hard selling. Kalau hard selling, ya Instagram aja gitu. Tapi kalau di TikTok ini memang, dia mainnya hiburan atau informasi. Nah, informasi jangan menjual, jangan hard selling banget. orang langsung skip, skip, skip gitu. Nah, bagaimana bikin sesuatu pesan itu memutar, jangan direct gitu. Makanya tadi ada resep punya sedo akun. Jadi, kalau menurut aku bisa jadi, malah Mbak Yandi juga jangan lupa mengembangkan akun TikTok pribadi. Buat apa, Mas? Oke, gitu ya. Akun TikTok pribadi buat apa? Untuk jadi sedo. Oh, oke. Oh, gitu ya. Bisa jadi gitu. Oke. Oke, thank you, Mas. Selanjutnya nih, di sini di list saya nih, ada Dharma Mutia. Dharma Mutia nih, Kak. Siapa, Kak? Silahkan, Kak. Kak Dharma Mutia. Atau mau lanjut nih, nggak mau nanya? Febi, itu Febi. Dharma Mutia, Febi. Oh, Febi. Oh, iya. Silahkan, Kak Febi. Mau ditanya sama Mas Aden. Mana nggak kelihatan wajahnya? Kak Febi. Halo. Kak. Aduh. Mana nih? Kak Febi. Atau lanjut yang lain nih? Di sini ada Fani. Fani katanya dengerin aja. Terus Helda. Helda nih, silahkan non-Helda. Apa yang mau ditanya? Kayaknya ada pertanyaan. Hah? Ada saat mau pindah, ada pertanyaan tuh, non-Helda tuh. Kak Febi tadi nggak ada ya, Kak, ya? Ini lanjut ke Helda nih. Helda nih banyak pertanyaannya kayaknya nih. Fani, Fani. Fani mau nanya. Ya, tapi nggak pakai video. Ya udah, nanya silahkan. Tadi Kak Febi belum jadi ya. Saya, Den, ini kan kebanyakan tadi bilangnya kan di TikTok nggak boleh hard selling kan. Tapi kalau kulihat di TikTok banyak juga yang langsung memang produknya gitu, dibikinin video, ini gini-gini, langsung klik link di bio ini gitu-gitu kan. Nah, itu banyak juga yang view gitu. Itu gimana, Mas? Ya, pertama, kalau kita ngomongin harus yang nggak wajib, nggak harus juga sih. Kalau kita ngomongin itu kan hanya strategi agar mendapatkan views yang banyak. Tapi bukan hanya sekedar views, bukan hanya sekedar dilihat, di-like, di-share, tapi bagaimana caranya itu dikerucutkan lagi untuk sampai ke pembelian. Ini kan sudah ditolong lagi. Pertama, di bio itu ada link menuju, terserah kita mengarahkannya ke mana. Kalau aku arahkan ke Shopee. Nah, iya, memang rata-rata kan kayak gitu tuh, Mas. Nanti banyak tuh di katalognya muncul jenis barang di nomor segan, nomor seratus, itu kan Pak nih agak mikirnya ini gimana bikinnya atau gimana ya. Nah, itu kan mempermudah konsumen juga kan langsung. Nah, yang mau dipilih, tinggal seperti itu. Itu gimana tuh, Mas? Ya, itu sah-sah aja. Kalau kita ngomongin contoh ya, iklan flip itu. Ya, iklan flip itu kan hard selling banget. Karena apa? Ya, memang siapa kompetiturnya flip sekarang? Udah tahu ya flip ya? Ya, dana itu kompetitor juga sih. Ya. Kalau kita ngomongin flip itu kan, itu yang awal kali aku tahu dia itu transfer tanpa biaya administrasi. Ya, kalau sekarang masih banyak orang juga perlu itu. Kalau kayak gitu mah, gak usah ini. Karena dia tahu bahwa kompetitornya sedikit dan belum banyak, langsung hajar aja di situ. Karena dia ini. Tapi kalau kita kompetisinya banyak. Sama-sama misalnya jualan mie. Mie banyak di Kota Pekan Baru. Ya, sekarang kalau kita gak menjadi punya pembeda gitu. Iklan mie, iklan mie, gimana kita akan dikenal sama orang. Ya, satu hal yang ini ya. Satu hal yang juga tak kalah penting itu dalam marketing. Kalau kita melihat ya. Kalau ini si siapa? Yang cadel, yang sempat viral itu sama si Uya Kuya. Ya, Deniz, Deniz. Deniz Karwista. Itu kan kampret banget kan. Iya. Coba kalau perhatikan dulu aku di awal ini ada apa sih ya. Aku udah curiga dulu nih. Deniz ribut sama Uya. Tapi Deniz udah followernya udah 5 jutaan ya waktu itu. Aku cek si Uya Kuya. Itu baru 400 ribu. Ah, ini berarti yang bayar Uya nih. Untuk narik si Uya Kuya. Coba cek Uya Kuya sekarang udah berapa. Nah, mau gak mau dari zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya kontroversi itu menjadi satu hal yang penarik untuk membuat orang kenal dengan brand kita sih. Kalau Indonesia ya harus kontroversi ya, Mas. Di dunia, bahkan di dunia. Bahkan yang namanya Calvin Klein itu, dia juga sering menggunakan model-model yang seksi itu. Yang waktu itu sempat ditentang juga para orang tua-orang tua di dunia gitu. Nah, kontroversi memang digunakan untuk melejitkan satu brand. Nah, apalagi yang penting kita tuh kalau misalnya kontroversi bisa memanagenya agar tidak bluder. Akhirnya malah brand kita jelek itu kan bisa bahaya juga kan. Nah, makanya ya bagaimanapun juga kalau seandainya kita bisa membuat kontroversi yang cantik. Wah, itu keren banget. Tapi kalau Denny sama Uyakuya sih ya aku gak akan mau yang kayak gitu. Itu sangat bertolak belakang dengan value ya, value keluarganya. Dan untuk ini, Mas, satu lagi, Mas, yang shadow account tadi, Mas. Itu kan kita minimal dua ya. Dua harus punya shadow account ya. Seandainya bisa, seandainya mampu. Tapi kan itu digantukan dengan iklan, beriklan di influencer gitu ya. Itu gimana, gimana ini ya, Mas. Maksudnya managenya untuk menyokong, itu kan shadow account itu kan fungsinya untuk menyokong yang ini kan, apa, akun yang utama gitu kan. Itu apakah kita masukin juga, kayak Fanny kan misalnya di Instagram itu ada beberapa akun. Nah, akun utama kan akun pribadi. Nah, itu apa yang ikut menyokong juga akun usahanya atau memang seperti itu atau gimana gitu. Iya. Shadow account ini, dia gerakannya itu bebas. Kalau brand itu kan terikat ya. Misalnya kalau kita ngomongin, apa namanya, si makanan sehat gitu kan. Maka dia kan nggak mungkin di situ tahu-tahu membikin postingan yang tidak berkainan dengan makanan sehat. Tapi kalau kita ngomongin, tapi ini agak repot sih kalau makanan sehat sih. Memang nggak mau nggak mau, si ownernya juga harus berperilaku sehat. Kalau nggak, gawat tuh. Tapi kalau kita ngomongin misalnya punya bisnis sekolah, ya ini kan bisa sekolah, tapi si ownernya lagi jalan-jalan di mal, kemudian cerita tentang sesuatu atau bikin hal yang memang camping atau sesuatu permainan yang menarik, kan bebas-bebas aja kan. Yang penting adalah niat kita membuat konten itu yang menghibur atau memberikan informasi. Nah, kalau aku, ya aku niatnya menghibur aja gitu. Oh, berarti yang kita misalnya info-info mengenai produk yang kita usahakan itu, kita jual, jasa itu kita lakukan misalnya iklannya kayak Mas Aden tadi bilang, itu di akun yang lainnya ya, gitu ya. Maksudnya bukan di akun yang utama tadi ya, yang tentang produk. Yang utama hard selling. Yang asap sama Aden Sedo itu yang soft selling. Oke, oke. Itu ya Mas ya, berarti. Oke, 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 mas. Jadi kan arahkan dari, ya sudah aku gunakan di awal-awal ya akun utama Matik Malai juga pakai itu, tapi arahkan ke Shopee. Arahkan ke Shopee atau misalnya orang mau nanya yang lebih lanjut, arahkan ke WA. Tapi kalau di linknya itu, nah karena sekarang sudah ada link yang ini, yang bisa digunakan untuk ini, apa namanya, untuk menjual produk langsung, linknya disediakan sama TikTok, ya aku, ini kesempatan aku. Karena di TikTok itu kan bisa bikin toko sekaligus. Iya benar tuh Mas, banyak banget. Udah bisa sekarang ya Mas ya? Iya, nah sekarang arahnya sudah ke situ. Banyak ke situ. Di Instagram itu kan sekarang sudah mengatakan bahwa dia fokusnya itu di video, dan salah satunya adalah penjualan. Iya benar-benar. Oke, benar-benar. Oke. Fyping gitu ya Mas ya? Jadi kalau pernah dengar juga tuh Mas di TikTok, kalau mau viral pakai hashtag FYP gitu-gitu benar tuh Mas? Enggak lah. Aku nggak berusaha ya. Video-video yang viral selalu pakai musik, apa benar harus selalu musik yang lagi happening, lagi kayak gitu? Salah satunya iya. Kalau nggak bakalan viral tuh? Enggak juga. Emang aku pakai video itu juga? Enggak juga. Enggak pakai musik itu? Enggak gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Terus bikin nyanyi kayak gini gitu. Itu kan akan langsung hilang. Pada saat viral joget ini, orang sudah melakukan joget ini. Satu saat misalnya satu bulan atau satu bulan masih oke lah. Tiga bulan baru kita membikin joget yang lagi viral kemarin yang 6 bulan yang lalu. Kan, oh ini udah ketinggalan. Tapi kalau kita ngomongin di humor, itu kan everlasting. Everlasting. Iya, benar, Mas. Iya, benar, benar. Benar. Di humor, di komedi, itu everlasting. Orang masih bisa nonton itu dan balik ke nonton yang lainnya, nonton yang lainnya tanpa mereka sadari bahwa itu menjadi poin kita. Kalau di Instagram itu kan dalam satu akun bisa bikin banyak akun tuh, Mas. Dalam satu akun sama. Nah, di TikTok bisa nggak? Tuga kayak gitu, Mas. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Kirain, Mas. Oke lah. Bisa di manajer. Udah ya, Mak. Besok kita lanjut lagi ya, Mak. Pertanyaannya. Ini lanjut nih ke Helda lagi nih. Besok nanti kita buatkan lagi nih, kayaknya waktu untuk Mas Aden, kayaknya nggak cukup nih. Banyak pertanyaan, Mas. Silahkan. Makasih, Mas. Mas Aden. Halo? Iya. Ada toko bangunan online ini di sini nih. Mas Aden. Silahkan. Nanti ada juga nih titip pertanyaan nih, Mas Aden. Silahkan dulu, Kak Hilda. Lanjut, Kak Hilda. Mas Aden, mungkin udah ada. Lihat tiktok, Helda. Helda tuh nggak, apa ya. Untuk usaha Helda, gimana, Helda, cara untuk bikin tiktoknya, Mas. Karena kalau untuk tiktok tuh banyak memang selfie-selfie sih, Helda, di dalamnya. Kadang kalau untuk, untuk, apa, untuk promo, paling yang memang kayak hard selling, Helda, di sana. Menurut Mas Aden, di mana gitu? Ya, ya itulah. Kalau kita ngomongin tadi yang kasus permen risk and peace itu ya, risk pieces itu kan. Itu kan dia secara halus memasukkan itu ke dalam video gitu kan. Itu untuk menghindari orang mengetahui bahwa itu iklan. Nah, kalau kita ngomongin, Helda itu kan akun pribadi ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau yang pengen, kalau aku kan, aku memberikan value adalah, lu masuk ke tiktok gua, lu akan dapat hiburan lah. Walaupun di situ ada selipan-selipan, entah logonya, entah kemudian ada pesan untuk jadi reseller, tapi terselubung gitu kan. Nah, value yang mau ditawarkan sama ini, non Helda, ini apa ke audiensnya nanti? Sebenarnya sih, apa, menari orang. Ada juga yang lain kan menampilkan bodi seksinya gitu kan. Kayak Bro If Naldi ini kayaknya juga yang tipe kayak gitu. Nah, itu kayak gitu viral, tapi kan itu kan nggak masuk ke dalam value kita. Nah, sekarang non Helda apa? Kalau value yang tiktok pribadi, sekarang ini hanya buat hiburan gitu, nggak aja masih mas? Menghibur siapa? Terutama hibur diri sendiri. Nah, kalau menghibur diri sendiri sudah dimaksudkan kayak gitu, akhirnya yang terhibur hanya diri sendiri. Kalau aku mau bikin video, pikiranku adalah menghibur orang. Tapi harapannya itu orang tahu Helda itu ada usaha ayamnya prek gitu loh, Mas. Ya, tapi kan seberapa viral? Seberapa itu? Karena kalau gitu, kita ngomongin di TikTok ya, Mau nggak, mau kalau aku sih harus viral. Kalau nggak, gimana orang, dia konten CDP kok. Konten distributor, distribution platform gitu loh. Kalau kita nggak viral di situ ya sayang banget, ngapain kita ada di situ? Mendingan di Instagram aja gitu loh. Karena justru keunggulan dari TikTok itu CDP itu, maka gunakanlah boosternya dia untuk menjadi viral dan untuk dikenal. Syukur menjadi transaksi. Memang itu tujuan kita adalah transaksi. Bukan hanya viral, aku setuju. Tapi kalau kita tujuannya langsung ke transaksi, tanpa mempertimbangkan viral, ya kan? Ya berarti kan sedikit view-nya di mana mau transaksi. Maka strategi kita adalah viral, kemudian kerucutkan itu menjadi transaksi gitu loh. Nah, mungkin mindset-nya perlu dibenerin. Yang dibenerin adalah jangan menghibur diri sendiri. Tapi menghibur audiens. Gitu sih menurut aku. Karena sudah dimaksudin menghibur audiens, akan lebih enak. Maka nanti akan timbul pertanyaan, ini konten ini kira-kira menghibur apa nggak ya? Nah, masalah nanti sudah menghibur, baru ini gue selipin apa ya? Gue selipin apa ya? Intinya numpang gitu. Nah, nanti arahkan lah, nanti orang nanya. Dan tidak jarang kok orang yang misalnya ngeliatin video-video di TikTokku itu nanya, ini gimana cara belinya? Terus ini, ini, ininya gimana? Aku tertarik dengan yang batik ini dong, tolong dong di ini. Jadi itu kita ambil kesempatan menjualnya di situ. Padahal sebenarnya yang kita gunakan adalah si aktrisnya di situ dikasih pakaian batik. Kalau menurut Mas Adam, ini peliu yang harus Helda ini kan, itu gimana ya? Biar dia tuh tersambung dengan usaha Helda gitu. Karena belum ini. Karena jujur aja kalau untuk selama ini, TikTok tuh hanya buat hiburan aja, buat raya-raya gitu loh Mas. Ya, coba contoh bikin komedi. Kalau mau bikin komedi sendiri, misalnya kenapa enggak non-Helda ini menjadi bikin bikin konten spesial yang lucu, komedi misalnya, contoh, bikin biro jodoh non-Helda. Maka nanti yang diundang nanti sama non-Helda itu adalah cowok-cowok dibikin non-Helda ini seolah-olah nanti apa seorang yang... Oh bisa pas banget ya? Bisa jadi gitu. Jadi, oh oke, ini apa? Atau misalnya take him out gitu kan misalnya. Jadi acara semacam itu bahwa seolah-olah non-Helda ini adalah putri yang putri yang sedang mencari cinta sejati. Maka ketemulah cowok-cowok itu terus dibawah ancarai. Dibawah ancarai itu disitulah letak sehingga orang itu enggak melihat itu. Walaupun misalnya disitu baru diselipin misalnya produknya non-Helda. Itu kan salah satu cara kan. Jadi itu hanya salah satu cara. Jadi orang menikmati lucunya. Itu loh, konten itu kampret deh. Nah, baru nanti masuk. Setelah orang view, orang udah nyaman baru masuklah ke situ. Ya kan? Entah disitu pakai ini ada disitu ayam geprek non-Helda atau pura-pura misalnya makan disitu. Jadi non-Helda pengusaha ini sedang mencari apa gitu. Disitu nanti ada makannya makan di tempat non-Helda. Ini kan contoh. Ini kan contoh. Jadi jangan terlalu kaku dalam kita ngomongin sebuah konten lebih liar gitu. Lebih nakal dalam tanda kutip itu untuk membikin konten yang membuat orang itu notice gitu. Oh, ini sih, ini nih. gitu lah. Gitu sih. Iya, mas. Terima kasih, mas. Oke, Kak Hilda. Kalau nggak sanggup viral, nggak usah main TikTok. Dan memang TDP kan? Iya, iya, iya. Benar-benar, mas. Mbak Mbak. Berarti TDA harus ini nih, adain apa namanya, kelas untuk bikin video nih. Gimana cara... Oh, bisa lah nanti kita masukkan nih. Ada ketua juga di sini nih yang denger. Dengerin aspirasi membernya. Oh, iya. Langsung dieksekusi sama Bang Vicky. Aman tuh, aman. Iya, selanjutnya yang nanya nih. Tadi, Kak Feby tadi nggak ada ya? Bang If lagi nih, Bang If. Kak Winda, Feby mau nanya dong. Maaf tadi ke skip. Oh, iya, iya. Kak Feby nih, Kak. Silakan, Kak. Mau ditanya. Malam, Mas Aden. Halo, ini pakai Dharma Muti ya? Punya adikku. Ya, ini kan kemarin juga kita udah pernah ngobrol ya. Aku udah pernah dapet input juga dari Mas Aden. Cuma maksudnya kira-kira nih menurut Mas Aden, kalau untuk konten produkku gitu. Kira-kira tuh ada masukan nggak Mas Aden. Bagusnya gimana, bagusnya gimana gitu. Karena aku jujur, kayak misalnya kalau Mas Aden kan tampil gitu ya. Itu pengennya tuh, aku tuh pengennya nggak tampil gitu. Kira-kira ada opsi apa ya gitu. Untuk kontennya input dari Mas Aden. Produknya apa ya? Yang mana dulu produk apa nih kan? Mbak Pepe punya produk banyak. Eh, satu. Uni Oni doang gitu, Uni Oni. Oh, Uni Oni. Iya. Ini berarti snack kan? Iya. Uni Oni snack. Ya, sebenarnya kalau itu sih sebenarnya gini sih. Bisa juga, tapi kenapa kalau di brand kadang juga kalau kita terlalu kaku bisa bikin brandnya atau bisa bikin juga shadow akunnya kan bisa pribadi. Ya kan? Pribadi ya, sebenarnya bisa membahas apapun dan tidak selalu harus nanti ke Uni Oni. Nanti sekali-kali Uni Oni. Kalau Mbak Pepe sendiri kepengennya apa? Misalnya kalau kita melihat akun-akun pribadi orang juga membahasnya, kadang dia juga ada joget, ada membahas, atau membahas sesuatu yang memang dia, ini ya, misalnya Mbak Yanti bisa juga ngomongin parenting. Misalnya kayak Mbak Yanti ya, contoh ini kita ngomongin Mbak Yanti, kan bisa ngomongin tentang passionnya apa parenting ya? Kenapa nggak ngomongin parenting? Parenting berhubungan, masih ada hubungannya dengan makanan sehat kan? Iya kan Mbak Yanti? Yes. Tapi kalau nggak kepikiran sampai ke situ aku ya? Maksudnya gini, kalau aku, apa ya, aku takutnya ngerusak brand gitu loh Mas Zaden, nggak nyambung jadinya. Maksudnya personal brandingku ini kan aku sebenarnya sukanya ke parenting gitu. Makan aku punya brand Marayu nih, kalau aku gabung, Nanti nggak nyambung. Aku takut. Nyambung kan, masih nyambung. Dalam value keluarga, kita ngomongin parenting itu, salah satu makanan sehat kan? Loh kan nyambung tuh, kecuali Mbak, jualan ini, apa namanya, minuman beralkohol misalnya, itu baru nggak nyambung. Tapi tadi katanya ngejar viral gitu kan? Kalau ngejar viral itu... Parenting emang nggak bisa dijadikan viral. Coba cek itu ada, ada, ini parenting-parenting itu banyak yang viral loh. Ya oke, nanti aku cek, nggak main TikTok. Tidak. Oke Mas Zaden, thank you. Itu salah satu di workshop flywheel marketing dulu, pas di Bekasi, itu memang dicontohkan salah satunya itu. Gitu. Jadi kembali ke Mbak Feby, ya itu tadi, jangan terlalu kaku. Justru kita bermain, daripada kita ini, dimanakah kita nyamannya, maka fokus kepada yang kita nyaman aja. Belum di, ini masih mati nih, mikrofonnya. Oh, Kak Feby. Iya, berarti... Kak Feby jangan-jangan bilang lagi nih. Iya. Iya, berarti maksudnya, kayak, apa tadi kata Mas Zaden, kan bisa nggak harus di konten yang kita hak selling gitu ya, kita bisa kayak, yang kita passionnya apa, terus nanti mungkin diselipin, ada keranjang makanan, atau habis belanja gitu kali ya. Betul. Ada itu cerita misalnya, mungkin cerita apa, tapi kan kita ngomongin, ini kan jangka panjang. Jangka panjang artinya, gimana caranya konten kita itu, bukan hanya berhenti, idenya itu berkelanjutan. Iya kan? Iya, iya, iya. Yang kita takut, kan kita punya ide bagus, tapi ide ini nggak bisa dikembangin gitu loh. Begitu sudah satu, Mentok satu, dua aja gitu ya. Abis itu mentok gitu loh. Sebaiknya itu ada kontinuenya. Kalau kita ngomongin, dari mana sih idenya aku, sebenarnya itu kan dulu di Net TV itu, ada cerita ini kan, apa namanya, semacam sinetron kayak gitu, tapi tentang Net, karyawan-karyawannya Net di situ, ada kisah cinta, ada antara bos dengan karyawan, terus ada datangin artis, kayak gitu. Jadi, aku terinspirasi dari situ, oh ini video tuh bagus, pesannya juga, pesannya terselubung, tapi secara nggak sadar, itu justru ini, membangun citra, dari si ini, si Net TV sendiri. Yang di situ ditampilkan, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, kemudian pakai seragam, dan terlihat sekali mereka profesional, dalam pekerjaannya, walaupun di situ ada kisah cinta, di dalamnya, itu nggak salah si siapa sih, Rama atau Bima, apa siapa dengan si siapa gitu. Nah, orang nggak sadar, menikmati aksi dari romantisisme itu, tapi nggak sadar, mereka terblending Net TV, Net TV, Net TV, tapi, dalam hal di itu ya, karena kita ngomongin secara, ininya, aku jadi ketika ngomongin Net TV, itu, brand Net TV, aku langsung teringat, drama itu, oh orangnya profesional ya, oh orangnya cantik-cantik, keren-keren, oh begitu susahnya, ternyata membikin satu acara, jadi, yang kebayang, Net TV adalah yang kayak gitu, yang dalam otakku gitu, oh yang di dalam sinetron itu, nah, itulah kenapa aku membuat, oh iya, kenapa nggak sih, dalam versiku sendiri, walaupun tentunya berkembang terus ya, ide dari Batik Malai ini, berkembang, bisa jadi aku nanti membuat, akun ini sendiri, tapi, akun pribadi saya sendiri, tapi di satu sisi kan, tetap itu harus mendukung ke, ranah penjualan, gimana caranya, bukan berarti asal asik-asik aja gitu kan, dan ketika itu direncanakan dengan baik, maka, cara eksekusinya pun, nggak terlalu panjang, mungkin kita dalam, waktu jam 12 sampai jam 4 sore, kalau sudah, ininya bagus, kita eksekusinya bisa langsung dalam hari itu, bisa dapat 5 konten, pernah aku dapat 10 konten, satu hari kerja, 10 konten, bisa untuk satu minggu, lebih 10 hari kan, walaupun sekarang aku agak hati-hati, karena posisi sekarang kan lagi pandemi ya, jadi, aku juga ada anak bayi, jadi aku lebih hati-hati nih, sambil nunggu nih, kayak apa nih, takutnya kan, karena yang namanya kita syuting, di situ kan, akan berbaur dengan timnya, salah satu dari situ, ada yang kena ya, bisa habis aku, itu sih, itu yang sekarang menjadi tantangan, itu sekarang. Oke, thank you Mas Aden, nanti dijawab dilanjutannya, ya, tapi kita dapat gambaran ya Mbak, maybe ya, iya, oke, oke, terima kasih Kak Winda ya, ya Kak Feby, selanjutnya Bang If, banyak nih, kayak yang mau ditanyakan Bang If, Bang If, masih siap, Assalamualaikum Mas Aden, Waalaikumsalam, saya takjub, Mas Aden ini bisa, kayaknya bisa meramah lah, bisa nubah-nubah orang, Mas Aden, saya mau nanya, sebenarnya, stop selling itu kan, sudah dari lama, dari penjelasan Mas Aden tadi, dari tahun 1995, itu sudah ada stop selling, dari film kartun, hingga transformer, dan lain-lain, sampai sekarang, di dalam konten itu kan, biasanya ada tiga Mas, komedi, informasi, dan edukasi, nah sekarang kan penyaluran, yang lagi kita bahas itu, adalah TikTok, maksud saya, TikTok ini, ke depannya bagaimana, jadi kalau pengusaha itu, kayaknya sekarang, sudah harus berlari ke TikTok, atau bagaimana Mas, soalnya TikTok ini kan, sekarang lagi viral-viralnya, nah nanti kalau menurut gambaran Mas Aden, daya tahan TikTok ini, seperti apa Mas? Nah, pakai obatku, gimana Mas? Tergantung, ya kalau kita lihat ya, namanya TikTok sama Instagram, kalau kita lihat itu kan, TikTok itu menjadi aplikasi, yang sekarang lebih banyak, nomor satu di download ya, terakhir, update terakhir, nggak tahu yang sekarang, kayak apa ya, dan biasanya cukup panjang ya, atau sekarang nyatanya, real Instagram juga belum bisa menyaingi TikTok, bahkan sekarang, bisa dikatakan, Instagram mulai mengikuti TikTok kan, jadi kalau daya tahannya, ya aku pikir sih cukup panjang lah, atau nyatanya Facebook juga, sampai sekarang masih ada, dan snack video itu juga ternyata, juga bisa mampu membuat viral, dan itu mirip sekali, bahkan bisa dikatakan, itu ya kayak, ya mirip banget TikTok lah, itu juga bisa membuat video-video kita viral, nah, cuma tantangannya kayak gini, kalau kita viral di TikTok, maka audiens dari TikTok kan memang mudah, tapi kalau kita bisa keluar, share sampai ke share, kayak misalnya contoh yang punya ku itu, bahkan videoku itu masuk ke grup HRD Indonesia, grup WA gitu, nah kalau sudah ngomongin HRD, berarti kan posisinya adalah dia orang-orang yang cukup berumur, profesional, yang memang termasuk target market, gitu kan, nah, seandainya, dia itu masuk ke itu, dan sering menjadi, apa, viral berantai seperti itu, maka setidaknya ya, kita ngomong dalam waktu dekat, kalau kita sering viral seperti itu, satu saat ketika ditanya, orang mau beli batik di mana, atau orang mau beli ayam di mana, setidaknya orang sudah ini dulu, apa namanya, menjadi inilah, top of mind istilahnya, jadi begitu ini, ingatnya ini, gitu kan, orang mau bikin seragam misalnya, nilainya bisa puluhan juta, itu, dalam posisi PPKM kayak gini, aku masih mendapatkan, pesanan seragam sampai, nilainya seperti itu, ya kan, kan itu menjadi top of mind, tapi top of mind ini dibantu dengan yang lain, jangan hanya di TikTok, TikTok, di Google, Google, kalau kita cek, diketikan misalnya, Batik Riau, apakah kita muncul, kita ngomongin ayam geprek, apakah muncul, nah ini kan ngomongin banyak sih, apa, titik-titik distribusi konten, atau informasinya kan, Gojek, kita di top of mind apa enggak, di Gojek itu muncul enggak, kemudian di Google muncul enggak, di Instagram dengan tagar tertentu, muncul apa enggak, nah itu kan penting juga, karena apa, sekarang kan, audience terpecah, kalau dulu cuma Facebook doang, orang ngumpul semua di situ, tapi sekarang kan terpecah, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Reels, ya kan, ada lain-lain, itu artinya mas, TikTok, hadirnya TikTok ini, menjadi salah satu, tambahan channel distribusi, bagi para perusahaan, channel distribusi, channel distribusi, bukan channel distribusi, ya channel distribusi online, karena kalau kita ngomongin sekarang, kan ada ininya kan, di TikTok ada tokonya, jadi itu bisa di, seperti marketplace nanti ke depannya, dan jangan sebarangan, Mas Echa, coba diseriusin nih, TikTok ini, oke mas, makasih mas, jangan diramah lagi saya, oke mas, selanjutnya nih Kak Indri Kak, masih ada Kak, silahkan Kak, Kak Indri, Kak Indri, Kak Indri, Kak Indri, nggak ada nih, lanjut aja, berarti ini, ada, Kak Yayan, Manjajemon, Kak, ada yang mau ditanyakan Kak, lanjut aja dulu, Kak, ada Kak Yayan, Kak Indri, lanjut, siapa dulu, Kak Yayan, oh ya, silahkan Kak, nggak lanjut aja dulu, nggak lanjut aja, oh lanjut, oh Kak Indri, kalau nggak ada Kak Indri, berarti Kak Sukmahan, Suncake nih, Kak Sukmahan, Kak Indri nggak ada, Kak Sukmahan lagi, kalau nggak ada juga, berarti nanti, ada bangsa, siapa tuh, Kak Indri, Sukmahan, oh ya Kak, silahkan Kak, makasih, mau tanya Mas Aden, siap, itu kenapa ya, TikTok, yang udah pernah viral, ada sebuah akun, tuh tiba-tiba dia menghilang, itu kenapa tuh ya, Mas Aden, misalnya, kayak das BOT tuh, udah bikin ya, TikTok, terus habis itu viral, ya viral, ada kan, viral, terus dia tiba-tiba menghilang, menghilang, dihapus, atau gimana maksudnya, aku mesti lihat kontennya dulu nih, contoh ya, kemarin tuh aku, posting, video, ada senjata mainan, ternyata sama TikTok, langsung di-block, nah, jangan-jangan, coba cek, dibaca lagi, kita melanggar aturan di TikTok itu, bukan ini akunnya, akunnya tuh, Mas Aden, saya pernah apa, baca, dia, ke das BOTU itu, jadi tiba-tiba akunnya menghilang, udah banyak, flowernya udah banyak, udah sering diikuti juga, kan udah share video juga, tiba-tiba, follower berapa? udah ribuan sih, bukan punya saya, Mas Aden, tiba-tiba dia menghilang gitu, sehingga dia bikin baru lagi, itu kenapa ya? aku nggak tahu, tapi kalau memang tahu-tahu hilang kayak gitu, coba, di situ kan ada aturan, aturan di TikTok itu sudah jelas kok, pelajari itu, dan ini memang penting untuk teman-teman, untuk mempelajari ini, karena jangan sampai, kita sudah bagus-bagus, lagi bagus-bagusnya, tahu-tahu akun kita di blog, jadi perhatikan dulu, apa yang boleh, dan apa yang nggak boleh, di hack, atau di hack, aku nggak tahu juga sih, itu aja dulu Mas Aden, ya, makasih Kak Sukma, oke, ini Bang Safrial, Bang Safrial masih ada Bang? ada Kak, silahkan Bang mau nanya sama Mas Aden, halo Mas Aden, siap, mungkin, yang pengen saya tanyakan, pertama, ada nggak waktu-waktu tertentu, untuk memposting TikTok, itu yang pertama, terus yang kedua, bagi saya sendiri yang pemula ini, ada nggak cara, kayak Mas Aden dalam waktu, dari jam 12, 12 atau jam 2 sampai jam 4 tadi Mas, 12 atau jam 4, bisa buat konten sampai 10, bagi yang pemula ini, bagaimana cara, memunculkan ide konten atau script, untuk buat kontennya Mas, biar hasilnya bagus, bagi pemula, konten yang kayak apa? apa Mas? kontennya kepinginnya yang kayak apa? yang edukasi lah Mas, sendiri, ya kalau sendiri, lebih mudah lagi dong, lebih mudah lagi Mas ya, lebih mudah lagi, kalau sendiri, ini, apa namanya, cepat banget, untuk kita, eksekusinya, maksudnya, yang ide konten, yang bisa, ya maksud, FYPK, atau Viralka Mas, biar yang membuat konten ini, juga bermanfaat, bagi yang lain gitu, memunculkan ide itu, karena kita kan, buat konten ini kan, kalau hanya kayak, tadi hanya untuk beli sendiri kan, juga gak bagus Mas ya, karena yang, kalau, TikTok ini untuk, disebut konten, berarti kita memberikan konten, yang memunculkan ide itu, gimana Mas? Oke, memunculkan ide ya, sebenarnya, ide itu kan, bertebaran, TikTok ya, kalau kita ngomong di, TikTok itu, misalnya kayak aku sendiri kan, ada, muncul, komedi-komedi-komedi-komedi-komedi muncul, dari situ kan, kita bisa, mengambil, satu bagian kecil, yang nanti bisa dikembangin lagi, gitu, jadi, itu yang disebut dengan, still like an artist, jadi kita, artis itu, kadang kalau misalnya, musisi, mencuri sebuah lagu, itu tidak harus, gitu, hanya nada tertentu, ada aturannya, agar dia tidak melanggar, kemudian dikembangkan, menjadi lagu sendiri, filosofinya kayak gitu, kalau kita ngomongin, Ahmad Dhani, Ahmad Dhani itu, ada sebuah lagu, yang itu, sangat, dengan lagu, grup band, dunia, namanya Queen, ya, nah, kalau aku, mendengarkan lagunya, Ahmad Dhani, lagunya Dewa itu, itu sudah langsung, aku, ingat, lagunya Queen itu, dan itu, ternyata juga, diakui Ahmad Dhani, bahwa itu terinspirasi oleh Queen, tapi, dia tidak kena plagiat, karena, hanya bagian kecil, yang, diambil dia, sehingga, tetap itu, menjadi, tidak, walaupun, bisa dikatakan, terinspirasi oleh Queen, bukan, dari Queen, sebenarnya, itu sih, ya, tapi, di awal-awal, TikTok juga lah, yang diplak-diplak, diplak-diplak juga, enggak apa-apa, untuk latihan, kok, pasalnya nanti dibully, ya, nanti kan diperbaiki, lagi, enggak usah kaku-kaku lah, di TikTok tuh, enggak usah kaku-kaku, coba aja dulu aja, gitu, kalau masalah waktu, postnya gimana, Mas Adin, kalau, kalau, kalau kita mau posting, itu kan muncul, orang yang live berapa, enggak tahu ya, yang sekarang ya, kalau dulu ada, kita mau posting itu, coba sebentar, kita cek nih, live, biasanya, kalau aku posting dulu, itu masuk ke dulu, ke live, nah, begitu sudah masuk ke live, itu biasanya muncul, di situ orang yang sedang, ini, live, yang sedang on, yang sedang ada di, ini, TikTok, ya, lagi online di TikTok, itu berapa, nah, sekarang ternyata, tidak muncul lagi, kalau dulu muncul, kadang ada 5 ribu, kadang 9 ribu, kadang 15 ribu, nah, begitu, wah, 15 ribu nih, yang lagi online, aku posting saat itu, nah, cuman, ada baiknya, itu dibikin tabel sih, ini, di posting ini, jam segini, hasilnya kayak gini, ini di posting ini, kalau semakin kita punya data rekod yang bagus, kita bisa evaluasi, kalau memang mampu ya, nah, tantangan dari kita sendiri, sebenarnya kemarin aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman, yang dia memang bergelut di IT, gimana caranya sekarang ini, bisa membuat konten yang murah, tapi juga berkualitas, karena kalau kita ngomongin, apa, bikin konten sendiri, videographer sendiri, konsep sendiri, kemudian, ininya apa, belum nanti talentnya siapa, gitu kan, nah, terus editornya siapa, itu juga, lumayan kan, cukup, inilah, cukup jadi pertimbangan, kalau teman-teman yang tidak terbiasa, maka, ini akan menjadi beban yang cukup berat, gitu, nah, kayak aku kan ada tim ya, paling aku skrip, sebentar, aku briefing, habis itu eksekusi, udah-udah bisa, gitu, ya, cuman, bagi teman-teman yang tidak bergelut ini, yang tidak pernah bergelut di sini, kemudian punya usaha, ini akan bisa terbirit-birit, untuk ngerjain ini, nah, itu yang mungkin, mungkin teman-teman TDA, atau pengurus bisa, ini bisa memberikan solusi, bisa urun rembuk di sini gimana, kenapa, kalau sekarang kita ngomongin, siapa sih yang tidak butuh konten? Semua orang, aktif di sosial media, saat ini dia membutuhkan konten, gitu loh, ya kan, ini kebutuhan yang sangat besar loh. Iya, benar Mas, apalagi kita nih, di bisnis, biar algoritmanya kebaca terus kan, butuh konten ya kan Mas, jadi itulah. Oke, Bang Safrial masih ada lagi. Terima kasih Bang Sedan. Oke, terima kasih Bang Safrial. Kak Indri ada nih, Kak Indri, Kak Indri, Kak Yayan Jajemon, kalau nggak ada, terakhir nih Kak Sofia, Kak Sofia nggak ada juga nih, nggak ada lagi nih Mas. Nyambung, nyambung pertanyaan dengan yang dari Mbak Serhat Rira tadi, bisa nggak? Oh ya, boleh Mak, boleh Mbak. Mas Adin tadi kan, kesulitan kami nih ya, yang ini misalkan tadi dengan teman-teman juga, mungkin nggak ada tim gitu, misalnya, gitu kan. Sementara kan kalau untuk bikin konten itu, ada, ya kayak Mas Adin pernah bilang, harus ada yang menyutradarai, harus ada yang bikin, skrip, gitu kan. Jadi, supaya pesannya itu tersampaikan. Nah, Mas Adin punya tips nggak buat kita, terutama, kita ini yang emak-emak, ini yang segala sesuatunya itu, harus kita urusin sendiri, gitu. Jadi, nggak cuma kita murni urusin bisnis, tapi juga, jadi waktunya itu, di bisnis itu kan terbatas, gitu. Sementara kita juga, tim kita juga terbatas, gitu. Apa sih, ininya, yang paling, yang sarannya deh buat kita, gitu. Kalau dengan tim yang terbatas, atau misalkan kita malah nggak punya tim sama sekali, gitu. Tapi kita ingin mulai, gitu. Thank you, Mas. Kalau aku sendiri, sebenarnya kalau ada orang yang bisa mengeksekusi ideku, ya kan, maksudnya, ya karena aku kan mempelajari teori-teori tadi, kan. Why-nya kenapa, gitu kan. Kalau ada orang yang memahami, oh, aku pengennya kayak gini, habis itu bisa didelegasikan ke orang, bayar berapa, gitu. Buat aku sih, aku lebih memilih kayak gitu, sih, sebenarnya. Kenapa? Udah lah, kita fokus ke ini. Tapi kan setidaknya yang aku lakuin sekarang, ya pertama, kondisi memang PPKM, ya. Di mana kita memang, aku bergerak di ranah oleh-oleh sebenarnya. Di mana ini oleh-oleh adalah tentunya akan berkaitan dengan pariwisata. Nah, pariwisata itu yang terdampak cukup keras dari pandemi ini, kan. Nah, otomatis dengan kondisi yang seperti ini, ini aku, gimana caranya aku bisa selamat. Salah satunya adalah cara dengan TikTok tadi untuk bisa menyelamatkan. Setidaknya penjualan secara offline, karena biasanya traffic itu dari luar kota datang banyak. Sekarang itu kan tidak seperti dulu. Nah, kita mulai menggerakannya ini di online. Inilah gimana caranya orang bisa tetap membeli kita dengan cara online, tapi dengan cara yang berbeda. Dan ini aku kan selalu berkembang terus. Ya, mau nggak mau aku masih turun dulu untuk memberikan prototipe sebenarnya. Prototipe atau sampel. Ini loh yang aku kepengenin tuh kayak gini. Nah, begitu nanti sudah ada ketemu orang yang memang ini, orang yang bisa menggantikan aku, yang memang bisa, oh iya ini, ini. Karena kita ngomongin pesan, pesan dari satu brand itu kan memang nggak mudah, walaupun aku juga masih banyak perlu evaluasi ya tentang pesan-pesan yang dimasukin ke dalam video TikTok. Tapi setidaknya kalau kita sudah melakukan, ada bahan untuk evaluasi. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan, maka tidak ada bahan evaluasi. Nah, kalau aku sih mikirnya ya delegasikan aja ke orang yang memang benar-benar mampu untuk ngurusin itu. Kalau memang ada. Cuman kan memang aku belum nemu sih di pekan baru orang bisa membuat drama itu seperti itu. Kalaupun ada ya dia itu si para oleh-oleh itu ya, yang ada oleh-oleh. Iya, mas oleh-oleh itu kontennya kayak mirip-mirip punya masa dan semua ada. Tapi memang hard selling. Tapi dia di Instagram sih ya oke lah. Karena memang orang memfollow di Instagram itu kan memang benar-benar memang dia itu juga tertarik. Ada sesuatu yang dicari di situ. Di TikTok ini kan karena orang tahu-tahu, ih ini bagus nih, dia bisa jadi dia memfollow itu bukan karena produknya, tapi karena kontennya bagus. Sementara kalau kita sudah di Instagram, ya sekarang kenapa sih orang memfollow misalnya supermarket, toko baju gitu loh, yang pada era-era sebelumnya itu benar-benar iklannya itu jelas-jelas hard selling banget gitu kan. Berarti orang itu memang tertarik gitu kan. Untuk itu. Ya, lebih besar ketertarikannya terhadap produk dibanding dengan orang yang di TikTok gitu loh. Itu sih menurut aku. Jadi kalau memang bisa didelegasikan ya didelegasikan. Kalau belum ya coba dieksekusi sendiri karena memang ini memang menantang. Ini memang menantang karena banyak fungsi-fungsi yang kayak misalnya tadi. Kalau misalnya kita ngomongin di komedia, ada sutradara, ada script writer, ada talentnya. Nah, kalau kita ngomongin itu harus diproduksi sendiri, maka sekarang kita ngomongin bayar berapa? Sutradara berapa? Kemudian script writer berapa? Kemudian kita ngomongin talent. Kalau misalnya kita butuh dua orang, ya, berapa? Videographer berapa? Kemudian kita ngomongin lagi video editor berapa? Ya kan? Nah, ini kebayangkan bahwa fungsi-fungsi ini ada walaupun ini tidak masih harus per orang, tapi fungsi ini kan harus ada. Maka berarti budgetnya lumayan gitu untuk kita memakai konsep misalnya pembikinan drama. Tapi kan itu plus minus. Drama itu sifatnya lebih ini, apa namanya, everlasting ya, bisa dilihat lagi. Gitu sih. Jadi kalau memang bisa didelegasikan, ya didelegasikan. Kalau memang enggak, ya coba dicari ini. Atau mungkin ada kesempatan kolaborasi misalnya. Berarti, Mas, kalau didelegasikan, kita juga harus ketemulah orang yang tepat untuk kita menyalurkan DNA brand kita, ya, Mas, ya? Betul. Kalau Mas Aden kan Mas Aden yang tim sendiri, gitu, Mas, yang mikirin konsep sendiri, gitu, ya, Mas, ya. Positif-negatifnya, Mas, gimana? Kalau yang indah baca, ya, Mas, kayaknya kalau kita hiring orang, kan yang kita pikirin konsep kita belum tentu sampai ke yang konten kreator itu, kan, Mas? Nah, menurut Mas Aden gimana, Mas? Positif-negatifnya, Mas? Nah, itu memang... Kita hiring orang. ...mengarang jadi pembicaraan aku sama beberapa teman-teman. Ini loh, kesulitan teman-teman di situ tuh itu. Dia sebenarnya sudah tahu ininya kayak apa. Makanya kalau aku menggarap konten itu setidaknya kan ada pendekatan dari... Kita punya tools SBM, ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah tahu Smart Business Map, maka dipetakan dulu di SBM. Ini, 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 ini. Kemudian pesannya ini seperti ini, pesan yang mau disampaikan seperti ini. Terus, habis itu kita tahu tahapan yang namanya cold market, warm market, sampai hot market. Atau ada awareness, ada attract, kemudian ada buying, atau gimana caranya terus repeat buying, gitu kan. Nah, setidaknya kita tahu konsep itu. Nah, kalau teman-teman menyerahkan ini kepada seorang videographer atau seorang editor, ada videomaker atau konten kreator, mereka belum tahu, belum tentu paham bisnis. Ya kan? Sehingga... Iya, benar, Pak. Benar. Jadi, mereka itu dengan dengan pemikiran mereka sendiri, dengan imajinasi mereka sendiri. Nah, sementara bisnis tidak seperti itu. Itu yang kemarin sempat aku bicarain sama, oh iya nih, ini kelemahan dari si para konten kreator di sini. Itu seperti itu. Karena mereka tidak bisa, belum memahami terus tentang pemetaan bisnis. Nah, itu... Oh, iya, benar. Kayak di Instagram juga kan, kita punya konten kreator sendiri. Dan itu juga kadang nggak cocok juga dengan target market kita. Apalagi bikin TikTok ya, konten TikTok ya, Mas, ya. Kan kita gimana bisa menghibur, tapi tetap ada value yang mau kita sampaikan ke audiens kita, gitu kan, Mas? Ada value. Ada value yang mau kita sampaikan. Tantangannya itu. Makanya itu kemarin waktu, oh ini ada celah kosong ini yang aku sampaikan sama teman-teman yang pinter IT. Jadi, setidaknya dalam kita memilih, memilih ini, apa namanya, memilih satu usaha perusahaan atau seorang penjual jasa, setidaknya dia juga harus mengerti bisnis. Iya, benar, Mas. Apalagi harus viral gitu kan, Mas. Emang berarti harus butuh effort yang besar itu konten kreatornya. Kalau nggak cocok dengan target market kita, agak susah juga ya, Mas, ya. Betul, betul. Betul juga, kan. Karena ada yang do and don't-nya, kan ada, kan. Iya, benar. Yang punya konten, kontennya itu makanan kesehatan, jangan sampai di situ terlihat makan sate kambing gitu. Aduh. Yang lain ada pertanyaan lagi nih, atau Kak Yayan Jajemon, masih belum, atau Kak Indri, kalau nggak ada mungkin kita tutup aja sampai sini. Gimana, teman-teman? Kayaknya menarik ya, Mas. Ya, nanti mana tahu dibuatkan kelas khusus lah untuk Mas Aden. Gimana yang lain? Iya, menarik kayaknya nih. Tapi sayang kita terbatas waktu. Gimana? Mana nih ilhamnya? Nggak ada foto bersama kita nih. Kayaknya asik apa nih, Mas. Mulai memikirkan channel distribusi baru nih di TikTok ya, Mas, ya. Setelah, bolehlah dicoba gitu. Dengan TikTok, apalagi TikTok udah buka seperti toko gitu ya, Mas. Mas Aden, sedikit boleh? Iya. Sekarang itu kan lagi viralnya TikTok. Nah, Instagram sendiri gimana, Mas? Kita, para pelaku usahanya, Mas. Ya, kalau aku sendiri. Instagram juga di enak-menak. Enaknya Instagram itu kan, ya memang biasanya untuk mempercepat follower, pertumbuhan follower itu ya pakainya iklan gitu. Pada saat aku melakukan iklan, itu follower bertumbuh gitu. Pesat gitu. Tapi sekarang ini kan orang lebih untuk mencari follower engagement aja kecil. Nah, mudah-mudahan dengan Reels ini berbeda. Tapi aku coba, Reels juga tidak seperti TikTok kok. Lagian agak repot nih Reels nih. Reels itu mengunci di 30 detik. Lebih dari 30 detik dia masuknya apa itu? Dia masuknya ke feed. IGTV ya pak. Feed ya. Tapi kalau IGTV minimal satu menit. Ini agak, aku kacau gitu. Memang kampret bener nih ya si Reels ini. Jadi kita bikin video, kita tujukan tadinya ke Reels, nggak bisa. Akhirnya dia terpaksa di feed. Nah, kalau kita ngomongin di feed, otomatis yang ngeliatnya hanya follower kita. Nah, padahal tujuan kita Reels. Nanti di TikTok, aku sudah bisa sampai 3 menit. Nggak tahu teman-teman ya. Ada yang? Reels masih 30 menit yang eh, 30 detik apa? 30 menit ya Reels itu ya. Nggak berhatiin juga. Cuman emang cepat ya mas viralnya Reels itu di Reels bisa 1 menit mas. Bisa. Reels sudah nyoba? Udah. Udah, Helda udah nyoba. 60 detik bisa. Iya, 30 detik ya. 30 detik. 60. Reels itu 30 detik. Udah bisa 30 detik. Ya, 30 detik. Ada yang masih 30 detik mas. ada pilihan 60 detik juga. Cuman belum pernah coba ya 60 detik. Iya. Aku nggak tahu kalau sudah 60 detik. Karena kemarin aku masih 30 detik. Kalau 60 detik itu IGTV. Nah, kalau dulu kan TikTok itu 1 menit. Tapi aku ada notifikasi sebelumnya waktu yang udah berapa bulan yang lalu bahwa kamu diperbotokan mencoba durasi sampai 3 menit untuk orang-orang terpilih yang tanya di situ. Akhirnya aku coba memang 3 menit bisa. Mas Aden satu dong Mas. Banyak juga boleh. Ini menurut pengalaman Mas Aden yang udah dari beberapa sosmed gitu kan. Itu sesuatu dunia yang berbeda nggak sih? Kayak katanya kan kalau Instagram tuh dunianya beda dengan YouTube gitu. Nanti followernya beda lagi. Algoritmanya sebenarnya yang dimaksud. Algoritmanya ya. Jadi kayak misalkan follower kita misalkan di Instagram itu banyak. Belum tentu nanti di TikTok juga bisa banyak gitu. Padahal misalkan videonya sama gitu loh. Algoritmanya kalau kita pahami ya kita bisa. Karena kalau kita ngomongin algoritma Instagram dengan TikTok berbeda. Algoritma TikTok itu satu jenis dengan YouTube. Oh gitu. Iya. Karena itu CDP. jadi kita konten yang bagus kemudian YouTube atau si TikTok ini yang akan menyebar. Coba tes. Respon bagus disebarin lagi tes. Nah itu yang membedakan. Nah Instagram dengan TikTok berbeda. Sebenarnya apa yang membuat ini followernya banyak, subscribernya banyak, itu kan kalau kita bisa mengerti ini ya apa namanya algoritma dari Instagram. Masalahnya Instagram semakin ribet kan. Feed kayak apa. Kemudian ada lagi Reels, kemudian IGTV, ya kan. Jadi makin lama lu juga, terus gimana nih antara Reels, orang mau posting ke Reels aja bisa meleset-meleset gara-gara durasi kok. Tidak semudah TikTok gitu. Tiga menit kan kita bisa mengatur reaktif kita sesuka kita. tapi kalau kita ngomongin Reels, kadang kan tantangan untuk membuat 30 detik video. Pesannya enggak nyampe yang pesan yang belum tersampaikan nih. Kita butuh misalnya hanya tambahan 3 detik lagi. Kita untuk memanfaatkan lagi susah loh. Tapi untuk teman-teman ini ya, yang mungkin ini moga-moga aja teman-teman aku tuh bisa memberikan solusi. misalnya ada ya memang gimana caranya kita membikin satu konten yang murah tapi juga ini ya bisa tetap berkualitas. Itu tantangannya sih itu sih. Nah moga-moga aja nanti ada solusi. Karena kalau enggak ya agak repot juga nih. Ini tantangan juga nih TikTok nih. Karena tadi kalau kita ngomongin hanya ngikutin trend misalnya trendnya itu kan banyak ya trend misalnya joget apa yang lanjut itu torot torot itu gimana kalau kita hanya cuman joget-joget itu tanpa dimasukkan pesan kita kalau kita enggak kreatif di situ. Pada saat aku lakukan itu kan di situ ada logonya Batik Malai masalahnya. Iya benar mas. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi suasananya diatur dulu sampai akhirnya begitu dilakukan ininya menu utama tapi sudah ada penggirinya gitu loh dari pelan-pelan-pelan jadi dari pembukaan awal sampai masuk ke akhir gitu sehingga orang tetap nyaman soft orang tetap merasakan itu lucu gitu loh. Oke kak masih ada kak pertanyaan yang lain atau kita tutup aja nih foto bersama dulu ya kak abang semua buka kamera open kamera di video selanjutnya.